Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya di channel saya Yaitu Tiju Channel Kali ini kita akan membahas Tentang Aplikasi atau software Dari AmpliTube AmpliTube Disini terdiri dari beberapa Dan juga Setiap settingan Itu bisa disimpan Contohnya Settingan Disini adalah settingan saya Biasanya saya memilih Standar stereo Disini ada Beberapa Konfigurasi routing Yang sudah Otomatis disajikan oleh AmpliTube ini Yang lain adalah Yang satu adalah Channel L Pulse R Jadi dikabung jadi mono Sekitar 6 Dan jika setem Storm A Lanjut ke Storm D Dan lanjut ke AmpliBire A Masuk ke insertan Dan diumbangkan lagi Tabinya Raknya Do Yang kedua Sama Hampir sama Stereo Disini Tidak digabung Masuk Nah ini adalah Settingan Untuk stereo Nah disini Silahkan pilih Reset Mana Disini seru Dimana Yang akan Kalian pakai Ini adalah Input Ini adalah Settingan keluaran Atau Atau Father Istilahnya Finalnya Atau Master Mixer Ini adalah Setelan input Audionya Dari sini Bisa di Adjust Seperti itu Disini Di kategori Ampli Ampli Itu ada Beberapa Setelan Amplifier Disini Biasanya Saya pakai Green BA 250 Di Green Ini suaranya Sangat Jernih Anda bisa Memilih Sesuai Sesuka Hati Nah disini Ini juga Jernih Suaranya Ini Misalkan Kalau kalian Pilih Ini Maka Bisa Masuk Selanjutnya Disincer Disini Kita Bisa Memilih Sesuka Hati Juga Ada Mau Tambahkan Efek Misalkan Kita Pilih Efek Diling Misalkan Disini Kita Bisa Mau Stereo Makan Mono Dan LCR Doble Modenya Ada Beberapa Macam Tinggal Kita Pilih Untuk Insert Fungsinya Adalah Untuk Efek Tambahan Sebuah Talam Titer Disini Jadi Insert Puncinya Adalah Untuk Efek Tambahan Nah Disini Selanjutnya Adalah Setting Kabin Di Sebuah Studio Misalkan Suara Drum Itu Bisa Dicuri Suaranya Di Amlif Air Ada Kabin Modenya Bisa Kita Atur Atur Mau Yang Gimana Sesuai Selera Masing Masing Di Fungsinya Kabinat Adalah Untuk Karakter Suara Ini Suara Yang Seperti Apa Maksudnya Nanti Disini 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 Terakhir Rak Rak Disini Adalah Seperti Aksesoris Audio Yang Lanya Disini Ada Rak Seperti Insert Tadinya Namun Disini Rak Bisa Dimasukkan Saya Sukar Ini Ada Grafik Disini Grafik Misalkan Suara Berapa Yang Mana Kurang Bisa Jadi Habju Slewat Sini Nah Juga Barometrik Ini Bisa Terlalu Lagi Slepas Seperti Seperti Apa Seperti Gantung Cara Audio Menggunakan Aplikasi Ini Bapak Untuk Aplikasi Guitar Effect Ataukah Untuk Aksesoris Audio Ini Bisa Bapak Software Yang Namanya Amplitube Disini Saya Memasukkan Kompresor Kenapa Setiap Insert Atau Yang Lain Aksesoris Yang Lain Atau Lain Saya Kasih Kompresor Agar Suaranya Tidak Terlalu Bising Atau Jelek Seperti Itu Tujuan Saya Untuk Meminimalisir Suara Yang Tidak Baik Disini Adalah Ada Beberapa Channel Grafik 20 Sampai 20 Kilo Hertz 20 Z Sampai 20 Kilo Hertz Adalah Parametri Bagaimana Caranya Misalkan Frekuensi Bass Mau Petak Kalau Di Sini Ditaruh Di 100 Z Disini Adalah Gen Adalah Kepekaan Dari Frekuensi Bass Ini Sedangkan Qi Adalah Lebarnya Lebarnya Vaguansinya Dari 100 Z Melebar Sampai Kemana Nah Jadi Adalah Disini Nah Untuk Mitnya Sama Mitnya Muli Ini Untuk Mit Saya Kasih Ke 1000 Atau 1 Kilo Hertz Sama Penguatannya Adalah Yang Pertama Adalah Yang Yang Dan Jika Lebarnya Lebar Suara Audinya Sekitar Ini Juga Sama Namun Frekuensinya Disini Adalah Sekitar 8 Kilo Hertz Lebarnya Sekitar Sama Set Setting Out Level Berapa Untuk Kompresor Juga Sama Disini Sangat Mudah Karena Ini Tinggal Ngagur Level Dan Kompresor Kompresor Sampai Terakhir Tinggal Kita Ketalui Disini Ada Audio D Setting Ini Saya Serius Saya Pakai ISO ASIO Karena Untuk Proses Rekord Screen Rekord Saya Pakai Yang Direction Supaya Tidak Bentrok Soal Yang Ini Bisa Disetting Misalkan Like Setelah Semuanya Setting Yang Bagus Untuk Memaksimalkan Ini Bisa Di Adis Lewat Sini Di Kontrol Bisa Lewat Sini Seperti Yaitu Disini Untuk Bass Untuk Metal Untuk Tracker Ini Adalah Untuk Panel Mixer Atau Master Mixer Kalau Dalam Istilah Audio Oke Saya Kira Sudah Memahami Untuk Cara Pembunuhannya Secara Terperinci Itu Bisa Dimodifikasi Lagi Oleh Teman Teman Untuk Setting Yang Tergantung Sesuai Telinga Kita Masing Masing Saya Kira Sebetul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Stay Jangan Terus Di Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima